Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Yudh Sky dari channel Maaf Hari Ini Libur Oke, tanpa basa-basi, seperti biasa, silahkan langsung di klik like, subscribe, atau tinggalkan komentar di kolom komentar Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat review tentang M-Tech STK03 ini M-Tech STK03 ini dapat dikatakan harganya amat sangat murah Bandingkan merk lain untuk hal yang serupa Dalam kemasan pembelian kita akan mendapatkan sebuah keyboard mini Berukuran panjang 28 cm, lebar 12 cm Kemudian disertakan juga sebuah mouse mini Memiliki panjang 8 cm, lebar 4,5 cm, dan tinggi 2,5 cm Kemudian selain mouse dan juga keyboard Mereka juga memberikan sebuah gimmick atau hadiah yang menurut saya cukup unik ya Dibanding produsen yang lain Mereka memberikan sebuah gimmick berupa lapisan pelindung keyboard Ini fungsinya adalah untuk antisipasi supaya keyboard tidak mudah pemasukan debu, peramahan makanan, percikan air, dan sebagainya Kalau dari segi kualitas, standar saja seperti pelindung keyboard laptop pada umumnya Tapi ada satu hal yang keren menurut saya Yaitu adalah dia bentuknya, dimensinya itu Nah, kelihatan disini sama dengan bentuk tombol keyboardnya Kemudian juga ada sebuah USB receiver kecil Yang saya simpan di laptop saya, saya pakai, nggak saya bawa ke sini tadi Dan juga sebuah buku panduan Nah, yang saya sayangkan dari kemasan penjualan ini Cuma satu Yaitu adalah Kita tidak menemukan baterai yang disertakan Jadi kita harus membeli baterai sendiri secara terpisah Nah, sekarang jika dibicarakan Apa saja sih fitur dari MTEC STK-03 ini Kalau saya bilang fiturnya standar saja Seperti keyboard pada umumnya Salah satunya, perangkat ini sudah mendukung fitur plug and play Sehingga kita bisa langsung pakai kapan saja Tinggal kita masukkan receivernya Kita nyalakan perangkat Sudah langsung dikenali oleh Windows, Mac, dan juga Linux Kemudian di dalam keterangannya disebutkan Rentang jaraknya maksimal mampu mencapai jarak 10 meter Tentu ini dengan asumsi Tidak ada penghalang antara keyboard dan receiver yang terpasang pada PC Atau laptop Seperti misalnya ada tembok, lemari, atau apapun itu Saya pikir itu sebuah rentang jarak yang cukup jauh Mengingat siapa sih orang yang memakai keyboard wireless sampai jarak 10 meter Kemudian juga ada fitur battery saver Fitur ini akan membuat perangkat otomatis mati atau masuk dalam posisi sleep Ketika tidak dipakai dalam jangka waktu 10 menit Untuk mouse-nya sendiri Jadi pada keterangannya yang saya baca itu ada fitur untuk merubah DPI Seperti yang kita tahu makin tinggi DPI sebuah perangkat mouse Maka dia akan semakin sensitif dari pergerakan dari mouse yang kita pakai Yang sayangnya tidak disebutkan berapa pilihan DPI yang bisa kita dapatkan Sekarang setelah memakai selama kurang lebih sebulan Akhirnya saya sudah bisa menyimpulkan seperti apa sih karakteristik dari MTEC STK03 ini Nah, hal pertama yang paling berkesan saat saya pertama kali membukanya adalah Bau karet terbakar Tentu saja hal pertama yang saya alatkan adalah Mencari sumber bau yang aromanya seperti karet terbakar ya Baunya itu sangat kuat Saya buka kemasan waktu itu laku tercium aromanya Nah, awalnya saya pikir aromanya itu berasal dari ini Dari lapisan silikanya ini Kemudian saya sadari aroma itu setelah saya andus-andus keyboardnya Dia berasal dari keyboardnya ini Nah, saya tidak tahu apakah ini hanya saya yang mengalami Atau pembeli STK03 yang lain juga mengalami hal yang sama Kemudian hal kedua adalah Saya putuskan untuk menyimpan saja ini Pelindung keyboardnya ini Walaupun saya sadari ya Niatnya baik dari MTEC itu Tapi pada kenyataannya ketika saya mengetik cepat Nah, di sini Lapisan pelindung ini Ternyata sering mengganggu saya Karena dengan ketinggian antara Karetnya ini Tombol di karet dan juga di keyboardnya ini Cukup mengganggu proses kemembalan tombolnya ini Kadang dia terganjal oleh pelindungnya ini Awalnya desain tombol yang flat atau jadar ini Membuat saya merasa nyaman mengetik Awalnya saya pikir seperti itu Seperti mengetik di keyboard laptop Yang rata-rata memang dia bentuknya flat Ya kan, di sini Nah, ternyata saya keliru Mengetik pada MTEC STK-03 ini Sangat tidak nyaman Yang saya rasakan Ini bukan soal desain tombolnya yang flat ya Enggak Yang jadi masalah adalah Mekanisme tombolnya ini sendiri Nah Ini mekaniknya Begasnya sendiri Terasa sangat kaku Keras dan kaku Saya sudah mencoba Sampai sebulanan mengetik tidak nyaman Membalnya itu tidak enak Kemudian kesalahan Atau saya tidak tahu ini kesalahan Atau disengaja Tapi yang pasti STK-03 ini ada satu hal yang membuat saya aneh Saya sudah mencari ke sana kemari Saya tidak menemukan tombol print screen Saya mencari tombol print screennya itu Kok tidak ada di sini Saya sudah mencoba mencari berulang kali Saya masih belum menemukannya Sekarang gantian Saya akan mereview mouse-nya ini Terus terang Ini sangat menyiksa mental dan fisik saya Pergelangan tangan saya Sakit Meski saya baru memakai beberapa jam Sangat sakit sekali Dan itu butuh waktu beberapa hari Sampai sakitnya hilang Oke Akhirnya kita sampai ke bagian akhir video ini Yaitu adalah kesimpulan Jujur sebenarnya saya merasa menyesal membeli STK-03 ini Secara kualitas Standar saja sih saya tidak kecewa Secara fisiknya juga Materialnya seperti apa Saya tidak kecewa Karena memang harganya sangat terjangkau Tapi secara kenyamanan Saya merasa Sangat tidak nyaman memakai Keyboard dan juga terutama mouse Dari STK-03 ini Kemudian Mouse-nya ini Yang saja Setelah Sampai jumpa